Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kamayuhibuna wa yarda asadu an la ilaha illallah wahdahu la sadiqala wasadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli alhamdulillah di pagi hari ini ahad tanggal 27 Jumat akhir 1443 hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 30 Januari 2022 kita akan memasuki pertemuan ke-16 dari program kelas startup buka membaca kitab yang yang nantinya akan diampau oleh buruk kita alustatiga SSI MNC Afiqallah ta'ala dan Alhamdulillah dia telah hadir di tengah-tengah kita dan sebagaimana pertemuan yang lalu akan ada dua sesi yang akan di bagi untuk sesi kali ini yakni sesi pemaparan materi dan juga sesi tanya-jawab nantinya insyaallah jika waktu memungkinkan tapi untuk menyingkat waktu langsung saja kami berikan kesempatan sepertinya kepada guru kita alustatiga Afiqallah ta'ala untuk menyampaikan materinya syukran jazakallah khairan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi anzalal kitab bilisanin arabiin mubin wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa wa huwa ala kulli shay'in qadir wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah nasyukurullaha awalan bi ni'matihi alati la tuhsa alati biha nastatiyu an nahdura fi hadha al-liqa al-mubarak insyaallah Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wazidna ilma wa la takilna ila anfusina tarfata ainin Rabbi sirah li sadri wa yashirli amri wahlul uqadatan min lisani yafkahu bawli Alhamdulillah naltaki maratan ukhra lidurusi kayfiyata lidurusi kayfiyati kiraatil kutubil ulama au kutubil arabiyyah wa nastafidu min kitab kitab ul-ilmi li fadilati shaykh muhammad ibni soleh ibni musaymin rahimahullah ta'ala Ini adalah pertemuan yang ke-16 Hadha al-liqa'u asadisa asyara fi hadha al-barnamid Insyaallah kita akan melanjutkan bacaan kitab dari sebelumnya yaitu tentang diantara Sebelumnya kita sudah membahas delapan keutamaan ilmu yang paling penting Sebagai muroja'ah yang pertama bahwasannya ilmu itu adalah warisannya para nabi Yang kedua bahwa ilmu itu kekal sementara harta itu fana Kemudian keutamaan yang ketiga bahwa ilmu itu tidak menyebabkan pemiliknya lelah dalam menjaganya Karena tempatnya ilmu itu adalah di dalam hati Tidak butuh kepada lemari atau kunci atau bank semisalnya Bahkan ilmu itulah yang menjaga diri kita dari perbuatan yang tercelah Ada pun keutamaan yang keempat bahwa dengan ilmu tersebut kita dapat mencapai derajat syuhada Syuhada walal haqq sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ta'ala Syahidallahu annau la ilaha illa huwa wal malaikat wa ulal ilmi qaiman bilqisti Pada surat Ali Imran bahwa Allah ta'ala bersaksi bahwa sangat tiada ilah yang berhak disembah Kecuali dia dan juga bersaksi para malaikat dan orang-orang yang berilmu Sehingga disini termasuk keutamaan menuntut ilmu Bukan disebutkan penuh orang yang memiliki harta tetapi orang yang memiliki ilmu Kemudian keutamaan yang kelima adalah bahwa orang-orang yang berilmu tersebut Di antara dua golongan wulatul waliyul amr Yang mana Allah perintahkan untuk mentaatinya Dalam surat An-Nisa Ya ayu al-lazina amanu ati allaha wa ati al-rasul Wa ulil amri minkum Allah memerintahkan untuk taat kepada Allah Taat kepada Rasul dan ulil amri Nah di antara ulil amri adalah ulama Karena ulama ini adalah orang-orang yang menjelaskan tentang syariat Allah Dan mendakwahkan manusia untuk taat kepada Allah Kemudian keutamaan yang keenam adalah bahwa Ahlul ilmu adalah orang yang menegakkan perintah Allah sampai datangnya hari kiamat Kemudian keutamaan yang ketujuh Bahwasannya Rasulullah SAW tidaklah Memerintahkan atau Menyuruh seseorang agar Iri terhadap orang lain Berupa nikmat kecuali Dua nikmat yang Allah berikan Yaitu menuntut ilmu Orang yang menuntut ilmu dan Yang mengamalkannya Kemudian orang yang Memiliki harta dan Menjadikan harta tersebut Sebagai Untuk melayani Islam Kemudian Keutamaan yang kedelapan Bahwa pada hadis Nabi SAW dari Diwayat Bukhari Dari Abu Musa Al-Ashari Bahwasannya Nabi SAW bersabda Permisalahan ilmu dan petunjuk Yang Allah utus Kepadaku Seperti halnya hujan Jadi diantara Hujan tersebut ada Hujan tersebut ada yang Menimpa Tanah atau bumi Yang Diantaranya adalah Golongan yang baik Tanah yang baik Yang menyerap air Sehingga dengan Menyerap air tersebut Dia Mendapatkan manfaat Untuk dirinya Kemudian Fa'an Bataj Al-Kala Dia juga Menumbuhkan Tanam-tanaman Dan rumputan Yang banyak Sehingga juga Selain bermanfaat Untuk dirinya Dia juga Bermanfaat Untuk orang lain Ada juga Yang Diantara Tanah tersebut Tanah yang Cadas Yang mana Dia tidak menyerap air Tapi hanya Menahannya Dia tidak Memberikan manfaat Secara langsung Untuk dirinya Tetapi Dia menahan air tersebut Kemudian Orang-orang Dapat meminumnya Dari Air yang Tertahan tersebut Dan juga dapat Meminum Meminum Dan Menyiramkan Tanaman Yang bercocok tanam Sehingga Dapat bermanfaat Bagi orang lain Ini permisalahan Permisalahan Bagi Golongan orang-orang Yang Menghafalkan Ilmu Tetapi Belum bisa Memberikan Istinbat Hukum Atau Belum Belum memahami Hanya menghafal Tetapi Dengan Dengan Hafalan tersebut Ulama-ulama lain Dapat mengambil Manfaat darinya Seperti Halnya Ulama-ulama hadis Pada zaman dahulu Banyak menghafal Hadis Tentunya Bermanfaat Bagi ulama-ulama lainnya Untuk mengambil ilmu Dari Ulama yang menghafal Tadi Atau Golongan orang yang Mereka memiliki Banyak ilmu Tetapi Amalannya sedikit Ilmunya banyak Tetapi Amalannya sedikit Walaupun Kurang manfaat Bagi dirinya Tetapi Karena ilmunya banyak Sehingga Ilmu tersebut Dapat bermanfaat Bagi orang lain Itu Golongan yang kedua Ada pun Golongan yang ketiga Yaitu Tanah Tandus Atau gersang Yang tidak dapat Baik menyerap air Maupun Menahannya Sehingga dia juga Tidak dapat Menumbuhkan Tanam-tanaman Tidak juga Bermanfaat Bagi Orang-orang Inilah Permisalahan Dari Rasulullah S.A.W. Bahwasannya yang ketiga Ini adalah orang Yang tidak peduli Terhadap Ilmu Dan petunjuk Yang diutus Kepada Nabi S.A.W. Dan mereka Tidak menerima Petunjuk Dari Allah Yang diutus Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Kemudian kita lanjutkan Keutamaan Yang Kesembilan Baik Kita lanjutkan Ini Semuanya ada Tiga belas Keutamaan Yang kesembilan Yang kesembilan Bahasa Arabnya apa? At-tasi' 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 Yang kesembilan Bahwa Ilmu Ini An-Nahu U-nya itu Kembali ke Al-ilmu Bahwasannya Ilmu itu adalah Jalan Menuju surga Tarikul jannah Tariku Al-jannati Ini adalah Hu Domirhu Isim Anna Kemudian ini adalah Khobar Khobar Inna Kemudian juga Wahua Mudaf Dia juga Mudaf Sehingga dia tidak boleh Tidak boleh ditanduin Kemudian ini adalah Mudaf Ilaih Majrur Wa alamatu jarihi Al-khasratu Zahiratu Fi akhirhi Kemudian Kamadallah Ala Zalika Hadis Hadis Abi Hurairata Nah Disini Hadis Adalah Fa'il Dari Dalla Sebagaimana Hadis Menunjukkan Dalam hal itu Sebagaimana Hadis Abu Hurairah Menunjukkan Hal yang demikian Kamak K Adalah Harful Jar Kemudian Ma Adalah Ma Masdariyah Ma Masdariyah Kemudian Anna Anna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kola Ini adalah Khobar Isim dari Anna Sementara Khobarnya Adalah Kola Ini khobar Anna Berbentuk Jumlah Ini jumlah Fi'liah Jumlah Fi'liah Yang mana Terdiri Dari Fi'il Dan Fa'il 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 Wa fa'iluhu Wa fa'iluhu Dhamirun Mustatirun Mustatirun Takdiruhu Hua Fa'il 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 Dhamir Mustatir Takdiruhu Hua Kembalinya Ke Rasulullah Jadi Kembalinya Nanti Ke Rasulullah Rasanya Yang bersabda Itu Rasulullah Sallallahu Sallam Kemudian Apa Sabda Beliau Adalah Kalimah Ini Yang mana Jumlah Ini Aljumlah Seluruh Seluruh Ini Itu Fi' Mahal Nasbin Fimahal Fimahal Nasbi Mafkulin Fihi Mafkulin Bih Fimahal Linasbi Mafkulin Bihi Dari Mafkul Bih Dari Kola 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 Ini Fa'in Ini Adalah Wa Kembali Ke Rasulullah Kemudian Maf'ul Bih Adalah Kalimatnya Kalimat Keseluruhannya Kemudian Kemudian Ada pun Dari Kalimat Ini Wa Man Salak Tori Kon Wa Harful Istiqna Istiqna Hiyah Huruf Permulaan Kemudian Man Adalah Ismusyartin Isim Syarat Yang mana Fi'il syaratnya Adalah Salaka Mestinya Fi'il syarat itu Jazm Tetapi Karena dia Fi'il madhi Mabni Sehingga Fi'il mahali Fi'il mahali Jadi Kalau dia Mu'rob Jazm Kalau dia Mabni Fi'il mahali Jazm Kemudian Salaka Adalah Fi'il madhi Yang mana Fa'ilnya Adalah Seperti Ini Domir Mustathir Takdiru Wa Ya'udu Ila Man Wa Man Salaka Barang siapa Yang Menempuh Jalan Toriqan Toriqan Sehingga Adalah Maf'ulun Bihi Maf'ulun Bihi Mansubun Wa'alamatuh Nasbihi Al-Fathatu Zahiratu Fi'akhirihi Kemudian Yaltamisu Yaltamisu Ini Adalah Fi'il mudari Yang Marfu' Karena Tidak Ada Huruf Penjazam Atau Huruf Penasob Sebelumnya Itu Alasan Kenapa Dia Marfu Karena Tidak Ada Huruf Penjazam Atau Penasob Sebelumnya Yaltamisu Yaltamisu Ilman Yang Barang siapa Yang menempuh Jalan Untuk Mencari Padanya Ilmu Ada Jumlah Jumlah Yaltamisu Fihi Ilman Ini jumlah Ini Itu adalah Naat Dari Torikon Jadi Setiap Jumlah Atau Sibhul Jumlah Yang terletak Setelah Isim Nakiroh Maka Iropnya Adalah Naat Jadi Dia Naat Dari Torikon Sehingga Karena Dia Naat Fimahalli Fimahalli Nasbi Kenapa Kita Tidak Nyebutkan Nasob Aja Nasob Karena Dia Berupa Jumlah Jumlah Itu Dihukumi Mabani Yaltamisu Fihi Ilman Ilman Fihi Ini adalah Jarmajrur Mutaallik Bi Yaltamisu Kemudian Ilman Adalah Maf'ul Bi Dari Yaltamisu Mencari Ilmu Jadi Dia adalah Objeknya Objek Dari Fi'el Yaltamisu Kemudian Sahalallah Sahalallah Ini adalah Fi'el Madhi Yang mana Dia adalah Jawab Syarat Jawab Syarat Sehingga Dia sama Seperti halnya Ini Fimahalli Jazmi Fimahalli Jazmi Jawab Syarat Kalau ini Fimahalli Jazmi Fi'el Syarat Kemudian Laf'zul Jalal Adalah Fa'il Dari Sahalallah Kemudian Lahu Dan Bihi Adalah Jarmajrur Yang sama-sama Mutaallik Kepada Sahalallah Kemudian Toriqan Disini Adalah Maf'ul Bi Dari Sahalallah Kemudian Ilal Jannah Juga Mutaallik Ilal Jannah Mutaallik Kepada Sahalallah Ru'ahu Muslim Ru'ah Adalah Lil' Madhi Ini Adalah Maf'ul Bih Kemudian Muslimun Adalah Fa'il Dari Ru'ah Fahil Dari Ru'ah Sampai Disini Ada Pertanyaan Artinya Barang Siapa Yang Menempuh Jalan Untuk Menuntut Ilmu Maka Allah Akan Memudahkannya Memudahkan Jalan Baginya Menuju Surga Itulah Keutamaan Yang Kesembilan Jika Tidak Ada Pertanyaan Kita Langsung Keutamaan Yang Kesepuluh Maja' Fi Hadisi Fi Hadisi Mu'a Wiyata Apa Yang Terdapat Pada Hadis Mu'a Wiyata Disini Tidak Boleh Mu'a Wiyata Walaupun Dia Mu'udhaf Ilai Mu'udhaf Ilai Tapi Dia Tidak Boleh Kasrah Karena Dia Mamnu'un Minasurf Radiyallahu Anhu Kalimat-kalimat Seperti Ini Adalah Jumlah Radiyah Sama Seperti Sallallahu Waduh Jadi Jumlah Al- Al- Yat- Radiyah Jumlah Yat- Radiyah Tidak Memiliki Kedudukan Pada Irop Kola Nah Kola Disini Adalah Fa'ilnya Mu'awiyah Fa'ilnya Mu'awiyah Adapun Kola Disini Fa'ilnya Adalah Rasulullah Jadi Mu'awiyah Berkata Bahwa Rasulullah S.A.W. Bersabda Apa Sabdanya Ini adalah Kalimatnya adalah Maf'ul bih dari Kola ini Adapun Maf'ul bih dari Kola yang ini Adalah Dari sini Kola Rasulullah S.A.W. 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 Itu Bap'ul bih dari Kola ini Kola Mu'awiyah Karena yang bersabda Yang mengatakan Kola Rasulullah Itu adalah Mu'awiyah Yang disabdakan Rasulullah Man yuridillah Man Yurid Sebenarnya Yurid Tapi karena Dia bertemu Antara Sukun dan Sukun Maka dia Di kasro Man yuridillah Di khairan Yufakih Yufakih Ini Sukun Yufakih Yufakih Hufiddin Man ini adalah Isin Syarat Ismusyarat Kemudian Ini adalah Fi'il Fi'il syarat Sehingga dia Madzumun Jadi Fi'il Madzumun Madzumun Wa'anamatu Nasbi Wa'anamatu Jazmihi As-Sukun Wahurika Bilkasroh Diltiko Isakinain Karena Bertemunya Dua Sukun Sehingga Dia dikasroh Kemudian Laqzul Jalal Allah Ini adalah Fa'il dari Yurid Kemudian Bihi Ini adalah Jarmajrul Muka'an Lik Dengan Yurid Khairan Adalah Makhul Bihari Yurid Kemudian Ini Yufakih Yufakih Ini adalah Jawab Syarat Jadi Fi'il Madzumun Wa'alamatu Jazmi As-Sukun Jadi Dia alamatnya Sukun Karena Dia Fi'il Madzari' Su'ihul Akhir Su'ihul Akhir Di akhir Katanya Adalah Huruf Su'ih Sehingga Dia disukun Yufakihu Adapun Fa'ilnya Adalah Lafzul Jalalah Allah Ini Kembalinya Ke Lafzul Jalalah Allah Fa'iluhu Domirun Mustatirun Tabdiruhu Huwa Ya'udu Ilah Lafzul Jalalah Allah Karena Yang Memahamkannya Adalah Allah Yang Memahamkannya Adapun Hu disini Ini Domir ini Fi' mahali Nasbi Mafulin Fih Mafulin Bihi Maful Bih Yang mana Dia Kembalinya Ke Man Ya Jadi Ini Kembalinya Ke Man Barang Siapa Yang Allah Kehendaki Kebaikan Maka Allah Memahamkan Man Tersebut Memahamkan Orang Yang Allah Kehendaki Tersebut Dalam Hal Agama Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Ay Ay Ini Ay Tafsiri Ya Tafsiri Ya Sehingga Setelahnya Harus Sama Dengan Sebelumnya Itu Ya 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 Ini Sukun Madzum Ya Dia Badal Dari Yufakih Ya Bahwa Seh disini Menjelaskan Menerangkan Arti Dari Yufakih Itu Apa Yaitu Ya 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 Al Fakih Sehingga Dia Adalah Badal Dari Yufakih Karena Dia Jazm Maka Ya Ja'al Hu Juga Jazm Karena Dia Badal Itu Harus Mengikuti Erop Ya Ja'al Hu Fakih Hu Disini Adalah Maf'ul Bi Yang Pertama Jadi Kalau Ja'ala Itu Adalah Fi'il Yang 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 Meliki Dua Maf'ul Bi Yaja'alhu Fakihan Fakihan Adalah Maf'ul Bi Yang Kedua Jadi Maf'ulun Maf'ulun Bi Maf'ulun Bi Sanin Yang Kedua Maf'ulun Bi Sanin Yang Mansubun Wa'alamatu Nasbihi Al-Fathatu Zahiratu Fi Akhirih Fakihan Fidinillahi 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 Azza Wajal Kemudian Wal Fikhu Fiddin Adapun Fikhu Fiddin Pemahaman Terhadap Agama Ya Laisah Al-Maksudu Bihi Fikha Fikhal Ahkam Amaliyah Ya Al-Maksudu Karena disini Sebutannya kan Fikih Jadi maksud Sehidis itu Bukan artinya Disini Tentang Fikih Fikih Ahkam Kan ilmu Agama itu Ada tentang Fikih Ada tentang Akhidah Kemudian Tentang Akhlak Nah maksud Disini Fikih Disini Bukan maksudnya Adalah Fikih Ahkam Amaliyah Saja Ya Bukan tentang Fikih Sholat Fikih Sholat Bukan itu Saja Indah Ahli Al-Almi Bi'ilmin Bi'ilmin Fi'chi Fakot Bukan hanya Ilmu Fikih Saja Ya Tetapi Walakin Walakin Nal maksud Adihi Wa Ilmu Ilmu Tauhid Ilmu Tauhid Tetapi Maksudnya Adalah Ilmu Tauhid Juga Wa Usul Ddin Wa Usul Ddin Wa Ma Yata'allahu Bishari'at Allah Jadi Semuanya Tentang Ilmu Tauhid Usul Ddin Dan Semua Yang Berkaitan Dengan Syarat Dengan Syariat Allah Termasuk Juga Ilmu Fikih Itu Sendiri Kemudian Saya Mengatakan Walau Lam Yakun Walau Lam Yakun Min Nusus Min Nususi Al-Kitabi Wassun Naki Illa Hadal Hadisu Walau Lam Yakun Min Nususi Al-Kitabi Wassun Illa Hadal Hadisu Fikih Fadli Al-Illmi Lakana Kamilan Filhassi Ala Tolabi Ilmi Syariati Wal Fikih Fihah Seandainya Tidak Ada Nas Kitab Dan Sunnah Kecuali Hadis Ini Tentang Keutamaan Ilmu Maka Ini Sudah Cukup Sempurna Untuk Menunjukkan Pentingnya Anjuran Untuk Menuntut Ilmu Kalau Seandainya Di dalam Nas Al-Quran Dan Sunnah Itu Yang Menjelaskan Keutamaan Ilmu Itu Cuman Hadis Ini Saja Hadis Ini Saja Maksudnya Ini Yang Tadi Hanya Itu Saja Seandainya Maka Itu Sudah Cukup Menunjukkan Anjuran Tentang Menuntut Ilmu Syariat Dan Memahaminya Tetapi Kenyataannya Di dalam Al-Quran Dan Sunnah Sangat Banyak Tentang Anjuran Menuntut Ilmu Ini Cuman Berandai-andai Seandainya Tidak ada Hadis Lain Selain Hadis Ini Tentang Keutamaan Sudah Cukup Sudah Sempurna Terhadap Anjuran Untuk Menuntut Ilmu Ada Pertanyaan Sampai Di Sini Bisa Dipahami Semuanya Terutama Cara Membaca Cara Membaca Ini Kenapa Bacanya Dorma Ini Kenapa Fathah Kenapa Kasro Nah Ini Nanti Semuanya Nanti Kita Ulangi Lagi Bukan Depan Sampai Habis Ini Kedepan Kita Ulangi Lagi Merujah Dari Poin Pertama Jadi Anak Harapkan Semuanya Bisa Mengikuti Dan Bisa Memahami Itu Yang penting Bisa Bisa Memahami Bagaimana Cara Membaca Kitab Dan Menerapkan Teori-teori Yang selama ini Kita Pelajari Di Mustawa Awal Sampai Mustawa 12 Dan Kemudian Dilanjutkan Dengan Praktek Meng-Irop Jadi Yang paling Penting Itu adalah Perbanyak Latihan Kita Banyak Latihan Banyak Membuka Kamus Ini Artinya Apa Ini Wazannya Apa Kemudian Cara Membacanya Karena Cara Membaca Seperti Film Mudari Yang Terdiri Dari Tiga Huruf Sulasi Mujarrat Itu Ada Kemungkinan Kemungkinannya Kemungkinan Lain Kayak Yaja'al Yaja'al Ini Bisa Kemungkinannya Yaja'ilu Bisa Yaja'ulu Kenapa Ini Yaja'alu Karena Kita Melihat Di kamus Di kamus Itu Ada tulisannya Ja'ala Yaja'ala Yaja'ali Yaja'ala Yaja'ali Kenapa Dia Fathah Karena Dia Sesuai Di kamus Fathah Seperti Itu Tetapi Ada Juga Yang Yang Lainnya Yang Yang Tidak Yang Tidak Fathah Contoh Disini Ada Nggak Yata'al Laku Ini Bukan Sahala Yalta Misu Salaka Nah Seperti Salaka Salaka Ini Kalau kita Lihat Di kamus Dia Ada Tiga Kemungkinan Salaka Bisa Salaka Yas Laku Bisa Salaka Yas Liku Yang Mana Benar Salaka Yas Laku Salaka Yas Luku Nah Itu Tahunya Kita Dari Dari Kamus Bahwasannya Salaka Itu Yas Luku Nah Yas Luku Domah Padahal Sama Dia Wazan Firmadinya Fa'ala Ya Fa'ala Ini Salaka Tapi Pasmodorinya Yas Luku Jadi Itulah Makanya Kita Sering Melihat Di Kamus Cara Membaca Dari Firmadi Firmadi pun Ada Tiga Kemungkinan Ada Fa'ala Fa'ula Dan Fa'ila Seperti Itu Baiklah Kita Lanjutkan Poin Kesebelas Dari Poin Kesebelas Dari Keutaman Ilmu Annal Ilma Bahwasannya Ilmu Nurun Nurun Yastadi Ubihi Al-Abdu Bahwasannya Ilmu Itu Adalah Cahaya Yang Menerangi Kamba Yang Menjadikan Sebagai Penerang Dimana Nanti disini Yastadi Ubihi Al-Abdu Adalah Naat Dari Nurun Nurun Ini adalah Khobar Khobar Anna Ini Isim Anna Yastadi Ubihi Al-Abdu Faya Arifu Faya Arifu Faya Aro Faya Ada yang tahu Ini Tahunya dari Kamus Atau sering Mendengar Karena Kemungkinan Kemungkinan Dibaca Faya Rifu Atau bisa Faya Rofu Faya Rofu Ada tiga Kemungkinan Nah ini Dilihatnya Di Kamus Atau kita Sering Mendengar Dari Pengucapan Orang Arab Atau Sheikh Yang Mengucapkan Faya Arifu Faya Arifu Kaifah Ya Budu Rabbah Yang Mana Sehingga Hamba Tersebut Ya Arifu Fa'ilnya Adalah Domir Uwa Kembalinya Kembalinya Kemana Ini Faya Arifu Kembalinya Ke ilmu Atau Kemana Ada yang tahu Ilmu Ustaz Ke ilmu Berarti yang Mengetahui Itu adalah Ilmu Itu Kemana Man 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 Nggak ada Man Disini Man Yang jauh Kali Yang Yang Di atas Sadi Terlalu Jauh Ada yang Tahu Abdu 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 Ini Dekat Disini Biasanya Domir Itu Kembalinya Yang Terdekat Nah Kita Coba Tes Saja Yang Terdekat Faya Arifu Abdu Khaif Ya Abud Rabbah Benar Nggak Maknanya Kalau Benar Berarti Ya Jadi Cari Dulu Yang Terdekat Kalau Dia Tidak Memungkinkan Yang Terdekat Tersebut Cari Lagi Yang Lebih Jauh Dari Itu Jadi Hua Takdirnya Kepada Al-Abdu Sehingga Ilmu Hamba Tersebut Mengenal Ini Mengenal Mengenal Bagaimana Atau Mengetahui Bagaimana Menyembah Robnya Kaifah Ya Budur Rabbah Kaifah Di sini Adalah Ismul Istifham Fimahali Nasbi Hal Jadi Dia Hal Di sini Kaifah Ya Budur Rabbah Ya Buduh Juga Kembalinya Kepada Al-Abdu Kemudian Rabbah Adalah Maf'ul Bi Kemudian Hu Ini Kembali Ke Al-Abdu Juga Jadi Ini Kembali Ke Al-Abdu Kemudian Ya'budu Juga Kembali Ke Al-Abdu Kemudian Rabbah Hunya Kembali Ke Al-Abdu Rabbah Hamba Tersebut Wa Kaifah Yu'amil Yu'amilu Ibadah Dan Bagaimana Berummu Amalah Dengan Hamba Hambanya Nah Hambanya Hanya Di sini Adalah Kembali Ke Mana Kemana Rabbah Rabbah Jangan Ke Hamba Bagaimana Bermualah Kepada Hambanya Dari Hamba Tersebut Salah Berarti Kalau Kembali Ke Al-Abdu Jadi Kita Harus Bisa Berpikir Ini Kembalinya Kemana Yang Tepat Kalau Salah Kita Mengembalikan Kalau Kita Salah Mengembalikan Don Mere Ini Maka Salah Maknanya Contohnya Misalkan Kita Punya Kembali Ke Al-Ilmu Maka Artinya Adalah Dan Bagaimana Suara Hamba Tersebut Bermuamalah Terhadap Kepada Hamba Hambanya Ilmu Salah Total Ilmu Tidak Punya Hamba Tetapi Kembalinya Kepada Rabbah Rabbah Hambanya Rabb tersebut Kemudian Fata Kunu Fata Masih Masih Ratuhu Kita Lika Ala Ilmin Wabasih Ratuhu Maka Jadilah Masih Ratuhu Itu Perjalanan Perjalanan Hidup Di atas Ilmu Dan Pasiroh Dan Petunjuk Ini Hurukatof Ini Matof Kepada Ilmin Ada Pun Khobar Dari Takunu Adalah Ala Ilmin Wabasih Berbentuk Jarman Jurur Jadi Bahasanya Ilmu Itu Cahaya Yang Menerangi Hamba Yang Dengan Ilmu Tersebut Dia Dapat Mengetahui Bagaimana Menyembah Robnya Dan Bagaimana Bermuha'alah Dengan Hamba Hamba Allah Sehingga Dia Di atas Ilmu Dan Basiroh Kemudian Yang Kedua Belas Annal Annal Al-Alima 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 Ilmu Al-Alima Bahasanya Orang Yang Berilmu Tersebut Adalah Cahaya Jadi Tadi Ilmu Cahaya Sekarang Orang Yang Berilmu Itu Juga Cahaya Yang Tadi Yang Mana Orang-orang Tersebut Mendapatkan Petunjuk Dengan Dengan Orang Alim Tersebut Ini Kembalinya Ke Al-Alim Ini Fa'il Dari Yah Tadi Dalam Hal Agama Maupun Dunia 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 Ini Kenapa Tidak Tidak Kasroh Karena Dia Isim Maksur Isim Maksur Jadi Tandanya Adalah Kasroh Muqaddar Fidun Yahum Kemudian Ini Ini Wahua Mudaf Dan Ini Mudaf Ilai Wala Yakfa Ala Kasirim Wala Yakfa Ala Kasirim Minna Kis Satu Kis Satu Jadi Kesuatu Ini Adalah Fa'il Dari Yakfa Apa Artinya Walayah Dan Tidak Tidak Diragukan Lagi Tidak Bisa Disangkal Lagi Ada So Di Di Antara Kebanyakan Kita Tentang Kisahnya Seorang Lelaki Apa Tepatnya Walayah Walayah Yang Tidak Asing Lagi Tidak Asing Lagi Kisah Seorang Lelaki Al-Lagi Al-Lagi Ini 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 Na'ad Dari Al-Rajun Al-Lagi Min Min Bani Israel Jadi Ada Kisah Dari Bani Israel Israel Itu Adalah Mamlu Namun Nya Sharaf Kotalah Isatan Benar Tisatan Tis Tis What is Inah Tis'an Harusnya Kenapa Tis'an Kenapa Tis'an Kenapa Tis'atan Apanya Mu'annas Nafsan Nafsan Ini Adalah Mu'annas Ya Ma'adudnya Mu'annas Sehingga Adudnya Harus Mu'zakar Tis'an Tis'ina Nafsan Nafsan Ini Mu'annas Dia Membunuh 99 Jiwa Jadi Ada Seorang Lelaki Yang Mana Dia Telah Membunuh 99 Jiwa Orang 99 Orang Berarti Dosanya Sudah Sangat Besar Sudah Membunuh 99 Kemudian Fasa Allah Fasa Allah A'lam A'lam Alami Ahlil Ardi Dia bertanya Kepada Salah Seorang Yang Suara Suara Yang Paling Berilmu Kemudian Fadullah Kemudian Dia ditunjukkan Dia bertanya Tentang Orang Yang Aling Di antara Orang Di permukaan Bumi Kemudian Dia ditunjukkan Ala Rojulin Abidi Ditunjukkan Kepada Seorang Melaki Yang Ahli Ibadah Ahli Ibadah Fasa Alami Fahini Adalah Dua Yahudu Ila Ar-Rajul Ini Ar-Rajul Ini Dia bertanya Kepada Hubung Kembali Kepada Rojulin Abid Jadi Orang Yang Membunuh Ini Bertanya Kepada Orang Ahli Ibadah Ini Fasa Allah Apakah Baginya Ada Taubah Apakah Kemungkinan Ada Kemungkinan Baginya Dia Bisa Bertaubat Dia bertanya Bisa Saya Bertaubat Gitu Bertanya Kepada Orang Ahli Ibadah Bukan Ahli Ibadah Kemudian Faka'annal Abid Faka'annal Abidah Istag'azamah Al-Amroh Seakan-akan Orang Ahli Ibadah Tersebut Menganggap Perkara Tersebut Besar Karena Dia sudah Membunuh 99 Orang Tadi Istag'azamal Amroh Menganggap Itu Perkara Yang Besar Maka Faka'olah Dia berkata Menjawab Tidak Artinya Tidak Mungkin Allah Akan Menerima Taubat Kata Ahli Ibadah Tersebut Karena Dia Kesal Faka'olah Maka Dia Membunuh Siapa Yang Membunuh Siapa Ada Siapa Yang Membunuh Siapa Bijal Membunuh Al-Ibadah Ar-Rajul Tersebut Membunuh Ahli Ibadah Ini Karena Dia Mengatakan Tidak Tidak Mungkin Diterima Taubat Maka Fata Ma Maha 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 Seharus Sebelumnya Dia Membunuh 99 Sidiwa Kemudian Dia Membunuh Hamba Tersebut Satu Orang Sehingga Menjadi Seratus Orang Yang Dibunuhnya Kemudian Selma Selma Zahabah Kemudian Dia Pergi Kepada Orang Yang Berilmu Alimin Fasa Alahu Kemudian Dia Bertanya Fak Akhbar Dia Menceritakan Dia Mengkabarkan Siapa yang Mengkabarkannya Akhbar Ini Siapa Alimin Laki-laki Alimin 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 Karena Alimin Yang Mengkabarkan Kepada Lelaki Tersebut Yang Telah Membunuh Seratus Jadi Yang Mengkabarkan Itu Orang Yang Berilmu Mengkabarkan Kepada Lelaki-laki Tersebut Bahwasannya Baginya Taubah Annalahu Taubatan Bahwasannya Dia Bisa Bertaubat Tidak Ada Yang Menghalangi Sesuatupun Yang Menghalangi Antaranya Dengan Tawbat Tidak Ada Yang Bisa Menghalangi Dirinya Dengan Tawbat Artinya Dia Bisa Bertaubat Dan Allah Bisa Mengampuni Dosa Yang Telah Dia Perbuat Tetapi Apa Kemudian Semadallah Yang Menunjukkan Kepada Kepadanya Siapa Yang Menunjukkan Kepada Siapa Semadallah Alih Ilmu Menunjukkan Kepada Alih Ilmu Jadi Dalla Ini Adalah Alimin Sementara Hu Ini Kembalinya Ke Laki Laki Jadi Beputar Otak Kita Kalau Sering Belajar Ini Jadi Kita Terlatih Terlatih Berpikir Semadallah Kemudian Lelaki Tersebut Ulama Tersebut Menunjukkan Kepada Lelaki Kepada Suatu Negeri Ya Ala Baladin Ahluhu Solihun Yang Mana Orang-orangnya Adalah Orang-orang Yang Baik Ahluhu Ini Kembali Ke siapa Penduduk Negerinya Balad Negeri Ahlu Baladin Ahlu Baladin Solihun Ini Adalah Jumlah ini Adalah Na'ad Kepada Baladin Jumlah Yang terletak Setelah Isi Nakira Adalah Na'ad Ini Adalah Ahluhu Ini Walaupun Isi Mufrat Tetapi Maknanya Jama Maknanya Jama Karena Dia Idofah Seperti Jika Kamu Ingin Menghitung Nikmat Allah Apakah Satu Nikmat Saja Nikmat Isi Mufrat Tidak Karena Dia Mufrat Maka Dia Bisa Bermakna Jama Seperti Ah Ahlah Seperti Dalam Firmanya Kulya Ahlal Kitab Kulya Ahlal Kitab Bukan Maksudnya Satu Ahlal Kitab Saja Tapi Semuanya Semua Ahlal Kitab Jadi Dia Menunjukkan Kepada Negeri Bahwa Negeri Tersebut Orang-orangnya Adalah Orang-orang Yang Baik Agar Yakhrujah Nah Yakhrujah Ini Kembali Kemana Fa'in Rujul Karena Yang Keluar Itu Adalah Rojul Agar Lelaki Tersebut Keluar Menuju Menujunya Balad Baladin Baladin Jadi Baladin Itu Bisa Juga Mungkin Ini Apa Muzakar Muzakar Bisa Bisa Mu'anas Muzakar 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 Kemudian Fahar Kemudian Dia keluar Siapa yang keluar Fahar Dan dia keluar Rojul Rojul Orang-orang Lelaki Tersebut Keluar Rojul Negeri Tersebut Datanglah Kemaitian Hatta Ini Fa'innya Siapa Maut Ini adalah Fa'in Dari Bunyi Ini kembali Rojul Rojul Fiasna Etor Ya Di Di Pertengahan Jalan Jadi Sampai Di Pertengahan Jalan Nah Ini Kisah ini Mas Terkenal Kisah ini Terkenal Nah Kemudian Kata Seh Fanzur Al-Falco Baina Ali Wajari Syahidnya Adalah Kita Melihat Perbedaan Antara Orang Yang Berilmu Dan Orang Yang Jahil Yang mana Orang Berilmu Menjadi Cahaya Karena Dengannya Orang Tersebut Mati Dalam Husnul Khotima Terakhirnya Dia Karena Dia Lebih dekat Kepada Negeri Tersebut Setelah Diukur Oleh Malekat Sehingga Dia Termasuk Ahli Surga Seandainya Dia Mengikuti Petunjuk Dari Orang Yang Ali Ibadah Saja Tidak Ali Ibadah Maka Dia Akan Terus Membunuh Nah Itulah Makanya Dikatakan Bahwa Orang Yang Berilmu Itu Cahaya Karena Dia Dapat Memberikan Petunjuk Bagi Manusia Baik Dalam Urusan Agama Mereka Maupun Urusan Agama Maupun Urusan Dunia Yang Terakhir Keutamaan Boleh Tanya dulu Tadi Ustaz bilang Yang Ala Baladin Terus Ahlu Solihun Sebagai Naat Buat Baladin Kalau Dia Sebagai Naat Baladin Sendiri Majurul Kenapa Jadi Kawan Atan Biasanya Mengikuti Manud Kenapa Gimana Ustaz Tadi Penjelasan Karena Ini Jumlah Ini Jumlah Ini Jumlah 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 Bukan Kedengaran Sekarang Kedengaran Ustaz Ini Jumlah Bukan Kata Jumlah 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 Fimahali Ini Majurul Berarti Fimahali Jaring Jadinya Jadi Jangan Diambil Satu Kata Kata Ini Kalau Yang Ini Memang Kalau Kita Lihat Satu Persatu Dia Marfu Marfunya Karena Dia Muktada Bukan Karena Dia Naat Karena Dia Muktada Karena Jumlah Itu Terdiri Dari Muktada Dan Khabar Dia Marfu Karena Dia Muktada Ada Keseluruhannya Keseluruhan Jumlah Ini Dia Tidak Bisa Dikatakan Rofa Nasok Jaran Karena Jumlah Itu Dihukumi Mabening Satu Kesatuan Berarti Berarti Muktadanya Ahlu Wahua Mudah Terus Mudah 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 Terus Solihun Baru Khobar Jumlah Ahlu Solihun Fimah Jarin Mudah Mudah Nahat 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 Di Balanya Tidak Ya boleh Pak Surya Itu tadi Apa Pak akbar Pak akbar Lahu Taubatan Taubatan Kau bisa Mansur Anna Anna Lahu Oh Anna Ya Anna Tawbatan Ya Sukron Saya Nanya Juga Ya boleh Yang Apa Fasa Allah An A'lami Itu A'lami Itu Dia kan Tapi Karena Mudah Ya Karena Dia Maka Dia Kembali Ke Asal Itu Dikasroh Oh Ya Ustaz Ya Yang Fadullah Itu Majahul Ya Ustaz Oh Dullah Iya Itu Kita Mengetahuinya Majahul Dari mana Ustaz Dari Mananya Kan Dia Ditunjukkan Dia Ditunjukkan Pada Seorang Lelaki Kalau Kita Misalkan Dahlah Pada Lelaki Yang Menunjukkannya Siapa Harus Tahu Karena Dia Tidak Tahu Siapa Yang Menunjukkan Kepada Lelaki Al Ibadah Itu Siapa Yang Menunjukkannya Maka Karena Tidak Tidak Diketahui Siapa Yang Menunjukkan Orang Yang Menunjukkan Kepada Seorang Ibadah Siapa Menunjukkannya Tahu Maka Dia Majahul Tapi Kalau Yang Disini Sumadallahu Nah Sumadallahu Ini Jelas Yang Menunjukkannya Adalah Orang Yang Berilmu Ini Alim Ini Padahal Pertengahan Sepuluh Yang Yang Ustaz Mulai Tadi Dari Nomor Sembilan Ya Dari Sembilan Coba screenshot Dulu Sebentar Ustaz Ya Ustaz Boleh Dikatasin Ustaz Dikatasin Itu yang Kemarin Sebelumnya Yang Tadi Abis Setelah Sembilan Maksudannya Yang Diturun Setelah Tadi Sembilan Ya Sepuluh Berarti Sepuluh Ya Ustaz Ya Ustaz Boleh Lagi Ustaz Ini Turunin Sebelas 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 Yang mana Ustaz Sebelas Sebelas Oh ya Oh ini ada Ini ada gambar Sebentar Gambarnya Mesti Turunin Dulu Sebentar Yang Sebelas Dulu Soalnya Ada Ini Ada Ada Apa Ini Sedikit Aja Sebenarnya Ke atas Ya Sekarang Tolong kebawain Lagi Bawain Belum Yang 12 Tadi Ya Baik Kita menjukan sedikit lagi ya Nomor 13 Ya Ya Allah Bahwasannya Allah mengangkat Ahlu ilmi Ya Mengangkat apa Derajat ya Mengangkat Derajat Ahlu ilmi Baik di akhirat Maupun di Di dunia Ya Amma Fil akhirat Fil akhirati Fa Innallaha Yerfa'un Yerfa'un Bum Darjat Bihasabi Maqom Bihim Da'wati Inallahi Ya Wal Wal Amali Bima Alimu Bihim Wafid dunia Yerfa'un Wafid dunia Yerfa'un Allahu Baina Ibadihi Ibadihi Dihasabi Ya Maqom Dihasabi Maqomu Dih Wal Wal Allah Ta'ala Yerfa'un Alhamdulillah Bismillah Yerfa'un Alhamdulillah Ya Ya Ada Maiknya Yang kebuka Tapi bersuara Mungkin Nggak sadar Pak Tolok Maiknya Ditutup Pak Kedengeran Suaranya Ya Ustaz Maaf Selanjutkan Lagi Ustaz Ya Bahwasannya Allah Mengangkat Orang yang Berilmu Di dunia Dan Di akhirat Dan Di dunia Ataupun Di akhirat Allah Makan Mengangkat Derajat Ya Beberapa Derajat Tergantung Dengan Da'wah Yang Ditegakkannya Tergantung Dengan Da'wah Yang Ditegakkannya Dan Amalan Yang Mereka Ilmui Kemudian Di dunia Allah Mengangkat Di antara Hamba-hambanya Tergantung Dengan Apa Yang Mereka Tegakkan Dengan Ya Dengan Ilmu Tersebut Sebagaimana Allah Ta'ala Beriman Ya Allah Akan Mengangkat Orang-orang Yang Beriman Di antara Kalian Dan Orang-orang Yang Diberikan Ilmu Beberapa Derajat Ya Ini Sudah Pernah Kita Bahas Sebelumnya Mengenai Ayat Ini Untuk Mengulang Kembali Bahwa Ini Ini Adalah Fa'il Dari Ya Yarfak Allazina Adalah Maf'ul Bih Maf'ul Bih Dari Yarfak Ya Dia Isim Mausul Ini Adalah Silah Mausul Ya Silah Mausul Aman Uninkum Wallazina Dua Adalah Purfatof Kemudian Allazina Ini Sama Seperti Allazina Ini Ini Darujat Kalau Dilihat Di Al-Quran Ada Beberapa Versi Di antara Ini Maf'ul Bih Yang Kedua Maf'ul Bih Sanil Maf'ul Bih Yang Kedua Ada Yang Mengatakan Zorof Maf'ul Bih Maf'ul Bih Al-Quran 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 Artinya asalnya adalah V V darujan Kemudian Nya Diangkat, dihapus Ini kan Orujan Jadi ada huruf jar yang terangkat Dihapus, V-nya diangkat Jadi darujan Jadi utul na'ilmah V darujan Sehingga dia Irufnya sekarang mansud Irufnya ini semuanya mansud Semua ulam Nah, aku mengatakan ini Mansud, versinya ada Mengatakan ini 50 V Suara makan Ada yang mengatakan Makhul bi yang kedua Yang mana Makhul bi pertamanya Al-Illamah Kemudian ada yang mengatakan Naz ul-Khaufid Yang asalnya adalah V darujatin Kemudian V-nya dihapus Sehingga menjadi darujatin Yang mana Irufnya adalah Mansudun Sama seperti ini juga Ada darujat sini juga Irufanglu darujatin Jadi ada yang mengatakan ini Berarti ada yang mengatakan ini Adalah Makhul bi yang kedua Ada yang mengatakan Zorof zaman Zorof makan Ada yang mengatakan Naz ul-Khaufid Untuk mengetahui Iruf bisa dikunjungi Website Tafsir Tafsir.hub Ketik aja di google Tafsir.hub Itu banyak tool Versi Erop Lengkap dengan Tafsir Semua jenis Tafsir Kitab-kitab Tafsir Kemudian juga ada Jenis-jenis Kiroad Lengkap disitu Tafsir.hub Yang ini Waktunya sudah Lebih Mungkin itu saja Insya Allah Untuk pertemuan Yang akan datang Kita akan Muroja'ah Kembali ya Dari Poin pertama Nah anak minta Salah seorang Kalau bisa Semua Untuk membaca Kemudian Menerjemahkan juga ya Jadi kita Muroja'ah Apa yang sudah kita baca Dalam dua Pekan ini Insya Allah Pada pekan Yang akan datang Ya Mungkin itu saja Dari anak Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita semua Anda kembali Kembali kepada Abu Ali Tafadol Saya baksan Allah Atas pemaparan materinya Beberapa Koreksi Maupun catatan Untuk Beberapa Peserta yang tadi Sempat Mengikrob Beberapa kalimat Dan Jika ada pertanyaan Kami persilakan Mungkin Satu atau dua Pertanyaan mungkin Silakan Bisa Raise hand Atau mungkin Ditulis di Kolom komentar Bukhtira Bukhtira ingin bertanya Yang setelah Tadi Dibahas Itu Dishare di grup Screenshotnya Itu akan lebih Bagus lagi Jadi ketahuan Apa yang dibahas Hari ini Ada Ada dua Screenshot Yang tadi Sempat Share di grup Di grup Ikhwan Maupun di Akhwan Nanti bisa Dicek Yang Kalau bisa Yang tadi Mau diulang Buat besok Yang apa Dari satu Kalau bisa Bisa di Share Screenshotnya Yang satu Dua Sebenarnya Sudah ada PDF Kitabnya Nanti Acuannya Di situ Cuman mungkin Tidak ada Oret-oretan Dari Tidak ada Core-coretan Dari Ustaz Pentingnya Yang disuruh Yang itu Core-coretan Itu Video Di Share Di Video Untuk rekaman Memang ada Di dalam Format video Tentunya Dan itu Mungkin akan Lebih Menyeluruh Lebih Banyak Faedah Yang bisa Diambil Daripada Sekedar Share Screen Atau Screen Bisa Di Ini Bisa Anak Cetak Jadi Ibaratnya Bisa Dicetak Kalau PDF itu Terlalu banyak Dicetak Tapi kalau Yang udah Ustaz Dicoret-coret Itu Bisa Anak Cetak Di Fotokop Di mana Bisa Dipelajarin Sendiri Nah Insyaallah Nanti Jika Memungkinkan Akan Anak Usahakan Untuk Mengirimkan Beberapa Screen Screen Dari Beberapa Tampilan Yang Di Share Sudah Ada Umu Abdir Razak Tafadal Tafadalum Jika Ingin Bertanya Umu Abdir Razak Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Mau bertanya Ustaz Yang Tadi Yang Diwalakin Al-Maksud Dati Bihi Eh Maksud Dabi Hua Ilmu Tauhidi Itu Kalau Lakinnya Dibaca Diringan Kan Walakin Terus Al-Maksud Al-Maksud Itu Jadi Al-Maksud Apakah Bisa Ustaz Ustaz Bisa Didengar Suaranya Ustaz Bisa Didengar Suaranya Ya Baik Tadi Tertekan Mood Jadi Bisa Bisa Dua Cara Baca Wala Kinnah Yang Mana Tadi Yang Wala Kinnah Maksud Tadi Ustaz Itunya Dijadikan Amal Wala Isha Maksud Wala Isha Wala Kinnah Ya Kalau Dibaca Jadi Tidak Beramal Apa Bisa Bisa Terus Untuk Membedakan Lebih Pasnya Dia Beramal Tidak Beramal Gimana Ustaz Kita Kembalinya Ke asalnya Wala Kinnah Wala Kinnah Tapi Kalau Dia Misalkan Setelahnya Tidak Isim Berupa Fiil Maka Dia Wala Lakin Kemudian Dia Ini Bisa Jadi Lakin Diringankan Bacaannya Jadi Wala Kinnah Kalau Di depan Kalimat Kalau Dia Sebagai Kalimat Permulaan Ini Kalimat Permulaan Kalau Dia Dibaca Lakin Maka Dia Amalannya Batal Tidak Lagi Menasukkan Isin Tidak Lagi Menasukkan Mertada Ini Dia Akan Menjadi Tetap Kembali Yaitu Maktada Maksudu Wala Kinnil Maksudu Sama Seperti Ayat Lakin Lakin Rosihuna Fir Almi Lakin Rosihuna Anisat Ya Lakin Rosihuna Rosihuna Bukan Rosihuna Sehingga Kaidahnya Adalah Ketika Dia Diringankan Jadi Lakin Lakin Rosihuna Maka Dia Kembali Ke Asana Itu Rofa Ini Kembali Kembali Kalau Dibaca Lakin Lakin Maka Dia Akan Dibaca Mansur Dia Bisa Lakin Dan Bisa Lakin Kalau Dia Di Surat Al-Baqarah Ayat 102 Jadi Adalah Surat Al-Baqarah Ayat 102 Itu Wattabam Matatlu Sayyat Inu Ala Multi Sulaiman Lama Khafara Sulaiman Walakin Sayyat In Kafaru Walakin Ya Boleh Walakin 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 Sayyat Di Kiraat Yang lain Ada Yang Mengatakan Walakin Nisyayatin Ada Yang Walakin Nisyayatin Jadi Boleh Walakin Atau Walakin Riga Hafidhullah Atas Waktunya Serta Ilmunya Dan Juga Semoga Antum Senantiasa Diberikan Keberkaan Dan Kesehatan Alay Allah Sehingga Dapat Terus Memberikan Faedah Ilmunya Bagi Kita Semua Dan Tak Lupa Kepada Teman-teman Yang Hadir Pada Kelas Tatam Muka Pagi Hari Ini Barakallahu Semoga Apa Yang Tadi Telah Disampaikan Oleh Ustaz Beberapa Koreksi Maupun Catatan Dari Beliau Bisa Menjadi Pencerahan Serta Tambahan Faedah Bagi Kita Dan Semoga Semua Aktivitas Kita Di Hari Ini Dicatat Sebagai Amal Solaid Dan Bagi Kita Semua Insya Allah Kita Akan Berjumpa Lagi Pada Pertemuan Pekan Depan Insya Allah Dan Akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Barakallahu Fik Ustaz Anak izin pamit Ustaz